Laptop tipis ini ternyata menggunakan processor Intel Core i9 generasi ke-13 seri H yang biasa digunakan di dalam laptop gaming RAM nya langsung 16GB dual channel dengan SSD PCIe Gen 4 1TB yang kencang layarnya 16 inci, IPS 100% sRGB dan baterai nya bisa bertahan nyaris 16 jam harganya tenang, masih di belasan juta rupiah ya, ini adalah Huawei MateBook D16 terbaru buat yang nyari laptop tipis ringan dengan layar besar dan performa nya super kencang ini mungkin cocok, mari kita mulai pembahasannya untuk spesifikasi, processor nya itu High Performance Intel Core i9-13900H processor 14 Core, 20 Thread processor se-powerful ini tentunya cocok untuk pekerjaan kelas berat seperti video editing, multitasking, membuka banyak file berukuran besar sekaligus dan masih banyak lagi untuk grafik integritas nya, dia pakai Intel Iris Xe Graphics yang sudah dukung Quick Sync dan video AV1 memori atau RAM nya, 16GB LPDDR4X 3733MHz dual channel, langsung dual channel storage nya, 1TB SSD M.2 NVMe PCIe Gen 4 x 4 wireless connectivity nya, menggunakan modul Intel yang mendukung WiFi 6 dan Bluetooth versi 5.2 menarik nya, laptop ini menggunakan Huawei Meta Line Antena yang diklaim tetap mampu menangkap sinyal WiFi dari jarak 270 meter koneksi nya juga diklaim lebih stabil bahkan saat berada di tempat yang ramai seperti dalam kafe baterai kapasit nya ada di 70Wh operatif sistem tentunya Windows 11 bodi nya, form factor nya ini adalah clamshell dan material nya aluminium, warnanya ini disebut sebagai Mystic Silver nah, laptop ini sepertinya menggunakan sasis bodi yang serupa seperti pendahulunya jadi penampilannya tidak mengalami banyak perubahan tentunya, itu bukan menjadi masalah karena, Matebook sendiri punya DNA penampilan yang premium dan elegan untuk ukuran, panjang nya 35,6 cm, lebar 24,8 cm dan ketebalan 1,84 cm tenang, masih muat kok dimasuki dalam backpack berukuran sedang untuk bobot, laptop nya saja di 1,72 kg dengan charger 200 gram ini adalah charger 65W dengan konektor USB-C yang bentuknya seperti charger smartphone total bobot nya kalau dibawa-bawa jadi cuma 1,92 kg masih cukup ringan untuk hitungan laptop 16 inci jadi tetap nyaman di bawa berpindah-pindah tempat terutama buat kalian kaum Road Warrior untuk display, ini adalah layar seperti dibahas tadi 16 inci resolusi nya 1920 x 1200 dengan aspek rasio 16 x 10 jadi, layar laptop ini cocok dipakai bekerja terutama untuk yang berkutat dengan angka dan data karena tampilannya luas buat kerjaan tugas juga oke, karena bisa buka 3 windows sekaligus jadi bisa mengetik sambil lihat beberapa referensi nya bahkan mau nambah lebih dari 3 windows juga bisa untuk panel nya adalah panel IPS klaim dari Huawei, dia itu 300 nits 100% sRGB kalau kami ukur, hasilnya kecairan maksimum nya ada di 334 nits, lebih tinggi gamut cover nya 97,4% sRGB dengan volume di 100,3% sRGB jadi, dipakai untuk konten creation atau nonton film ini sudah oke banget dipakai untuk kerja berjam-jam, juga aman dan nyaman untuk mata karena punya sertifikasi TUV Rheinland Low Blue Light permukaan layarnya juga tidak mematukan bayangan, jadi lebih nyaman dipakai desain bingkai layarnya juga dibuat tipis di keempat sisinya dengan screen to body ratio mencapai 90% layar juga bisa dibuka sampai 180 derajat, jadi aman dari resiko rusak akibat kedorong tidak sengaja untuk kamera nya, ini sayangnya memang kamera nya masih 720p 30 fps unik nya, kamera ini punya banyak fitur yang spesial seperti, Virtual Background untuk mengganti gambar latar saat video call lalu ada Beauty, ini tentunya untuk memberikan efek Beautify ada Auto Centering yang otomatis selalu memposisikan muka di tengah Eye Contact, ini otomatis membuat mata selalu menatap lawan bicara sementara untuk mikrofon nya ada 2, di sini dengan posisi di pinggir bodi depan untuk atas kamera dan mikrofon nya kurang lebih seperti ini ya然 bisa Anda lihat belakang saya, jalanan lagi ramai sekali oleh kendaraan jadi suasananya bising sekali di sini, jadi gimana nih kualitas rekaman nya ya bisa Dilihat belakang saya, jalanan lagi ramai sekali oleh kendaraan jadi suasananya bising sekali disini jadi gimana nih kualitas rekamannya ya rekaman ini dibuat dengan menggunakan kamera dan mikrofon yang ada di laptop Huawei MateBook D16 terbaru jadi gimana nih kualitasnya untuk audionya laptop ini dilengkapi dengan 2 speaker dengan arah keluaran suara ke alas laptop dan suaranya ternyata lantang juga disini kualitas suaranya juga cukup memuaskan untuk kelas harganya nah untuk konektor di sebelah kiri ada 1 USB 3.2 Gen 1 Type-C yang mendukung power delivery dan display output lalu ada 1 USB 3.2 Gen 1 Type-A yang besar lalu ada HDMI juga dan ada 1 3.5mm audio jack combo di sebelah kanan ada 1 USB 2.0 untuk keyboard, desain dan tata letak tombol keyboard ini tetap mempertahankan ciri khas dari seri MateBook keyboard ini dilengkapi dengan tombol numpad jadi kita bisa mengetik angka dengan cepat cocok buat yang kerjaan yang input data angka tidak perlu pakai tombol angka yang biasanya yang di atas untuk distancenya adalah 1.5mm jadi cukup dalam saat ditekan, nyaman keyboard ini juga dilengkapi dengan backlit warna putih, ini ada 2 tingkat kecerahan dan ini semua bisa di ubah dengan tombol F3 untuk touchpad nya, area nya itu sejajar dengan tombol Spacebar dan Alt kanan jadi tetap nyaman dipakai mengetik sistem pendingin di laptop ini punya 1 heatpipe tembaga dan 2 kipas lubang ventilasi nya ada 1 yang memanjang dan mengarah ke engsel layar untuk security, laptop ini punya pengamanan biometrik pengenalan sidik jari yang sensor nya ada di tombol Power disediakan pula tombol untuk mematikan kamera sehingga lebih aman sekarang kita masuk ke aspek performa profil performa laptop ini ada Balance dan Performance kita coba Sinebench sekarang yang R15 20 kali loop untuk lihat konsultasi performa nya untuk skor tertingginya adalah 2.554 poin di mode Balance dan 2.558 poin di mode Performance sementara untuk skor yang harus dipertahankan adalah 1920 sampai 1950 di mode Balance walaupun di awal sempat bertahan di atas 2.000 poin sementara itu untuk mode Performance kita dapatkan 2.100 sampai 2.200 poin kalau kita pakai baterai saja, tidak nyolok ke listrik ternyata hasilnya skor nya masih mirip seperti kita pakai charger jadi performa nya sama saja pakai charger atau tidak pakai charger untuk suhu kerja di mode Balance suhu sempat naik ke 94 derajat Celcius di awal lalu turun stabil di bawah 80 derajat Celcius sementara di mode Performance suhu juga sempat naik ini ke 96 derajat Celcius di awal lalu dikendalikan dan bisa turun di bawah 80 derajat Celcius ini masih tergolong bagus dan dalam batas aman mengingat tipe prosesor nya Core i9 ini ya dan laptop nya yang tipis ok, sekarang kita langsung uji dengan Adobe Premiere Pro 2023 untuk video 4K60 2 menit 5 detik, software only 8 menit 49 detik selesai mengekspor lalu untuk pakai OpenCL, dia selesai dalam waktu 6 menit 46 detik kalau video nya adalah Full HD 60 fps durasi nya sama dengan software only selesai dalam waktu 1 menit 31 detik dengan OpenCL selesai dalam waktu 1 menit 46 detik untuk suhu kerja nya pada saat kita ekspor di 4K OpenCL tadi suhu perasaan sempat naik ke 96 derajat Celcius di awal sebelum akhirnya dikendalikan di bawah 80 derajat Celcius sekarang kita berlari ke DaVinci Resolve 18 software video editing profesional tapi versi gratis nya untuk video 4K60 2 menit 7 detik selesai dalam waktu 12 menit 39 detik sementara untuk Full HD 60 fps 2 menit 7 detik selesai dalam waktu 3 menit 18 detik lumayan kencang ini ya untuk suhu kerja nya pada saat melakukan 4K Video Export seperti di Premiere, suhu prosesor juga sempat naik ke 96 derajat Celcius di awal tapi lalu bisa dikendalikan di bawah 80 derajat Celcius ok, tentunya kalian juga mau tau performa gaming nya seperti apa nah, performa nya untuk gaming kurang lebih seperti ini selamat menikmati 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 ok, di GTA 5 ini suhu kerja nya selama setengah jam dimainkan suhu processor ada di kisaran 70-73 derajat Celcius di mode Performance sementara untuk permukaan bodi nya, untuk keyboard, area paling panas ada di tengah ke kiri dengan suhu mencapai 42 derajat Celcius area keyboard lainnya, suhu nya di bawah 40 derajat Celcius area sebelah atas keyboard, suhu tertinggi nya itu 44 derajat Celcius sementara kalau palm rest, aman di bawah 35 derajat Celcius lanjut kita lihat kecepatan SSD nya dengan kisah sadisma kita peroleh bahwa kecepatan bacanya ada di 4892 MB per second dan kecepatan tulis nya di 3939 MB per second bukan yang paling kencang, tapi sudah lebih dari cukup untuk kerja harian ya hampir 5000 MB per second sudah kencang ya lanjut mari kita lihat gaya tahan baterai nya dengan brightness di 150 nits dengan volume di 25% mode nya kita pasang di balance 1080p Local Video Playback, kita dapat 16 jam ok, 15 jam 50 menit ya anggaplah 16 jam ini super irit super irit padahal dia pakai Core i9 di sini luar biasa untuk charging, 30 menit pertama terisi 38% sementara dari kosong sampai penuh hanya butuh waktu 1 jam 37 menit ini kencang, tidak sampai 2 jam bahkan ini hanya sekitar 1,5 jam saja ada fitur Fast Charging nya ternyata di sini ya untuk harga, ini harga pasti nya kalian bisa cek info nya di kolom deskripsi mengingat ini baru akan datang di rilis di bulan Januari dan video ini adanya di bulan Desember ya tapi menurut Huawei, harganya akan berkisar 13-17 jutaan rupiah akan ada varian Core i5 nya juga di sini nah, menurut kalian menarik tidak ini harganya? ok, bonus pembelian laptop ini ternyata melimpah juga ya dengan nilai sekitar 4,2 juta rupiah kita bisa mendapatkan tas laptop, Huawei Mouse, TWS Huawei Free Buds 5, MiFi dan Microsoft Office 365 bagaimana? bonus nya oke tidak? untuk garansi dia dapat 2 tahun dari Huawei Indonesia ok, kita masuk ke hal yang perlu dipantikan pertama, di sini hanya ada 2 USB 3 jadi salah satu kalau kita lagi nge-charge laptop nya kemudian kamera masih 720p 30 fps lalu RAM seharusnya bisa pakai kecepatan yang lebih tinggi lagi walaupun demikian, performa keseluruhan ternyata tetap oke jadi tidak komplain sebetulnya dari sisi menariknya, penampilannya terasa mewah walaupun kelasnya ini belasan juta rupiah saja lalu prosesor juga mewah pakai Intel Core i9 seri H dengan 14 Core buat kerja yang berat-berat, dilibas ini kuat untuk gaming tipis-tipis juga, suhu kerja aman RAM langsung 16GB dual channel dan SSD 1TB yang besar juga layarnya 16 inci IPS 100% sRGB, luas, enak buat mata baterai nya super irit, ini yang penting banget charging nya juga super kencang dia punya pengamanan biometrik juga dan bonus-bonus nya melimpah jadi pertanyaannya, Huawei MateBook D16 terbaru ini cocoknya untuk siapa? yang jelas, buat yang butuh laptop super kencang dengan bodi yang tipis dan cukup ringan ini cocok banget apalagi kalau butuh laptop yang baterai nya super irit untuk dipakai di luar ruangan jadi tidak menyolok listrik layar 16 inci juga membuat laptop ini nyaman dipakai untuk kerja dipakai untuk kuliah atau kerja, mantep lah ini mau untuk edit video, oke banget, asas 18p 60fps lalu untuk programming juga tidak ada masalah selama memang cocok buat kalian pada akhirnya, rasanya cukup sulit menemukan laptop lain yang mampu mengkombinasikan performa super kencang baterai super irit, layar besar dan harga semenarik Huawei MateBook D16 yang satu ini saya Didi Irfan, Jagat Ebi TV